Betul, betul gitu. Jadi kalau saya lihat dari webinar itu, anak-anak milenial itu memang karakteristiknya instan. Dan dia itu cenderung melihatnya gini, kalau misalkan ada gunung buat didaki, dia bisa melihat puncak gunungnya. Dan dia langsung bilang bahwa, oh saya bakalan sampai ke puncak gunung itu. Tanpa dia kemudian menyadari bahwa untuk mencapai ke puncak gunung itu, harus ada jalanan terjal yang harus dia daki gitu. Yang pas dia jalanin ternyata dia nggak siap gitu. Nah itu karakteristik milenial gitu. Memang terlalu terburu-buru kadang-kadang. Ini yang harus juga di-manage nih sama teman-teman milenial. Harus wise, harus biasana. Balik tadi, ya ke tadi ya mas ya. Setelah kita tahu tujuan investasinya apa, toleransi kita apa, baru kita bisa tentukan nih. Kira-kira investasi seperti apa sih yang cocok nih buat kita. Nah kalau saya sering pengalaman aja. Kalau di masa di mana kondisi keuangan masih belum sebegitunya stabil dan saya punya kebutuhan di masa depan. Yang saya sedang persiapkan. Ya katakanlah buat biaya sekolah gitu ya. Atau buat, apa namanya, mulai DP rumah gitu ya. Saya cenderung untuk memilih, apa namanya, instrumen investasi yang tidak terlalu agresif gitu ya. Tidak terlalu agresif gitu. Misalnya seperti instrumen investasi yang berbasis pasar uang. Seperti deposito atau instrumen investasi yang berbasis pendapatan tetap gitu ya. Seperti obligasi gitu ya. Sehingga saya bisa memanage resikonya itu sedemikian sehingga minimal pokok investasi saya itu tidak benar-benar hilang. Kayak gitu. Itu yang saya rencanakan. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya, masih pemula gitu, baru masuk ke industri investasi. Saya sarankan sih memang mulai dari kelas aset yang sedikit, apa namanya, low to moderate dulu aja gitu ya. Biar belajar dulu nih, dapat dulu feel investasinya gitu ya. Setelah dapat feel barulah mulai ke kelas aset yang sedikit lebih agresif. Itu pun harus pegang kreis investasi di mana kita nggak boleh taruh investasi kita atau dana kita dalam one basket gitu ya. Harus disebar ke beberapa basket. Jadi kalau nanti kita setelah profil resuel kita dan ternyata low to moderate mungkin misalkan investasi taruh sebagian di 10% misalkan di deposito gitu ya. Terus 60% misalkan di pendapatan tetap atau obligasi. Terus sisanya mungkin bisa masuk ke saham gitu ya. Nah cuman gini, kalau misalkan kita mau investasi langsung ya deposito gitu, atau mau beli obligasi langsung ori, sukri gitu, atau beli saham langsung kan kita harus melakukan riset sendiri gitu ya, analisa sendiri gitu ya. Sebetulnya ada cara yang lebih mudah gitu, di mana ada orang lain yang bisa membantu kita meminimalisir effort tersebut gitu. Yaitu kami menginvestasi produknya reksadana tadi gitu ya. Kan tadi ada beberapa ya, reksadana saham, pendapatan tetap, terus campuran, pasar uang. Mungkin kalau ada waktu masuk kelas, saya mungkin sedikit jelaskan ya, masing-masing kelas hasil ini bedanya apa sih gitu ya. Tadi misalkan reksadana saham, reksadana saham itu investasinya 80% di instrumen investasi yang berbasis saham gitu ya. 20%-nya bisa ke pasar uang untuk menjaga likuiditas gitu. Kemudian pendapatan tetap, itu 80% investasinya ke instrumen obligasi atau sukuk gitu. 20%-nya bisa ke deposito atau instrumen pasar uang. Kemudian campuran, campuran ini bisa 1 sampai dengan 79% ke masing-masing kelas aset gitu ya. Ke saham bisa, pendapatan tetap bisa, ke apa namanya pasar uang juga bisa. Nah, terakhir ada reksadana pasar uang gitu, yang investasinya sampai dengan 100% ke instrumen pasar uang atau deposito. Tapi bisa juga investasinya itu ke obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, semua reksadana ini dimanage sama manajer investasi. Manajer investasi yang sudah melakukan riset nih, yang melakukan riset, yang mendiversifikasi investasi buat investornya. Sehingga investor relatif effort buat melakukan riset itu atau mendiversifikasi investasi itu sudah di-tackle sama si manajer investasi. Gitu Mas Wesley. Mas, kalau yang obligasi itu, apakah ada ketentuannya misalnya dia harus masuk investment grade gitu loh. Supaya memanage, mengurangi risiko kan. Karena ada yang obligasi yang non-investment grade, ada yang investment grade, ada yang A+, gitu kan Mas. Ya, thank you, sudah diingatkan Mas Wesley. Jadi memang kalau dari ketentuan OJK itu ada ya, menentukan bahwa obligasi yang dibeli sama manajer investasi buat reksadana itu minimal harus investment grade. Yaitu triple B minus. Cuma biasanya, manajer investasi itu manajer resikonya lebih tinggi gitu ya. Kalau triple B minus kan sudah metok banget tuh, investment grade sedikit lagi sudah di bawah gitu ya. Itu biasanya manajer investasi naikin lagi tuh, misalkan ke single E gitu ya. Sedemikian sehingga risiko investasinya juga bisa lebih termanage ya, bisa lebih kecil gitu. Itu sih Mas Wesley. Betul, itu ada gitu ya. Di reksadana pendapatan trap atau reksadana pasar uang, kita biasanya juga ambil yang di atas investment grade gitu, Mas Wesley. Nah, dari situ teman-teman MS Share, teman-teman bisa tadi udah dijelaskan oleh Mas Arti bahwa risikonya cukup nggak tinggi sih, dia risikonya kecil. Kenapa? Tadi karena yang dipilih adalah instrumen-instrumen yang masuk ke dalam investment grade. Nah, rata-rata kalau obligasi yang masuk ke dalam investment grade, baik itu, tapi lebih kepada korporate ya, korporate ataupun pemerintah itu, itu tingkat risikonya selama berapa puluh tahun ini, malah kan mendekati zero ya, karena udah masuk ke investment grade. Jadi, investment grade itu dari mulai A, yang biasanya ini oleh Pevindo gitu. Nah, oke Mas, mungkin saya akan nanya, kalau dilihat dari hasil, memang survei tadi yang Mas jelasin itu masuk, kira-kira bagaimana sih cara menetapkan hati supaya tidak kalah dengan iming-iming imbal hasil yang besar dari kelas aset agresif. Jadi, misal kita, sampai sekarang juga kita masih banyak tuh melihat ada di sosmed tentang kripto, tentang lain-lainnya itu. Bagaimana strategi supaya kita menetapkan hati gitu. Apakah kita udah komik untuk kita menabung tiap bulan, atau seluruh dananya kita masukin, sekali masuk ke semua ke reksadana, atau bagaimana Mas? Iya, iya, betul. Saya mungkin balik ke yang tadi ya, Mas. Kita balik dulu di investasi apa gitu kan. Investasi kan kita buat merencanakan masa depan, menunda aset kita di saat ini, untuk bisa dapat manfaat di masa depan. Jadi, kita balik dulu nih, investasi harus ada tujuan. Tujuannya itu yang harus dipegang, itu pertama. Yang kedua itu, kita lihat tadi profil resikonya ya. Setelah itu dapat, baru kita bisa menentukan instrumen investasi seperti apa, yang bisa cocok dengan profil resiko kita. Jadi, kita nggak kalap nih. Kita lihat kripto tadi, wah gila tinggi banget nih, instrumen investasinya gitu, apa ya, imbal asin investasinya. Tapi, nggak cocok gitu kan, sama profil resiko kita gitu. Kalau lihat Dogecoin bisa turun sampai dengan 90%, mau emang kita terima risiko kayak gitu. Sementara, 3 tahun ke depan, kita butuh duit nih, buat biaya perkawinan. Kita dinyapin 100 juta gitu, masukin kripto semua gitu. Harapannya naik 100%, tapi ternyata ruginya 90%. Pas hari pernikahan, yang bisa cuma 10 juta gitu. Mau kemana nih kita nikah? Mau kekawa doang gitu kan? Kan enggak gitu. Itu yang kita harus antisipasi gitu. Jadi, harus disiplin di situ. Tujuan investasinya harus jelas gitu. Kita maunya apa, profil resiko kita gimana, toleransi kita terhadap resiko itu seperti apa gitu. Terus tentukan, apa namanya, produk investasinya mau kayak gimana. Dan pelajari karakteristiknya gitu ya. Jangan cuma kebawa sama media sosial gitu ya. Imbing-imbingnya tinggi gitu ya. Wah, teman-teman kayaknya pada keren nih gitu kan, ngetrend banget investasi kripto. Terus kita tergoda, kita ikutan. Padahal kita nggak tahu tuh kripto itu kayak apa sih gitu ya. Underline asetnya apa gitu dari kripto gitu. Nah, itu yang penting. Kayak gitu kan. Mas, kita juga nggak bisa nilai. Gimana, Mas? Naik dia, harga naik signifikan. Tapi tidak ada underlying asetnya. Betul, betul. Itu istilahnya seperti balon. Semakin sembuh-sembuh-sembuh, tiba-tiba pecah bar, yaudah. Jadilah yang sekarang. Betul, betul. Jadi memang harus tahu dulu nih, investasinya itu karakteristik seperti apa gitu. Kalau saham kan kita enak ya, bisa lihat gitu ya. Pergerakan harga kita tahu lah gitu. Ada yang namanya analisa fundamental gitu. Ada yang namanya analisa teknikal. Kita bisa analisa lah gitu. Kira-kira ini harga mahal atau murah gitu ya. Kalau kita nggak ngerti sama sekali, kita jebur ke kripto dengan duit yang lumayan gede gitu. Apalagi sampai pakai uang yang sebetulnya kita butuhkan buat rencana kita di masa depan. Sementara kita nggak bisa analisa tuh barangnya kayak gimana sih. Kayak kripto gitu ya. Underline asetnya apa sih gitu ya. Ini harga udah mahal apa masih murah gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada big well gitu kan. Investor gede di kripto yang keluar. Harga jatuh. Amsyong gitu ya. Niatnya mau untung malah buntung gitu. Niatnya mau gaya-gayaan. Wah dipajang gitu ya. Di Instagram. Di screenshot gitu. Jadi status investasi di kripto untung 10% gitu ya. Atau 100% malah buntung 90% kan. Bukan gaya. Jadi malah mati gaya gitu kan. Gitu mas. Jadi disiplin sama tujuan investasi. Terus juga kenali proper resiko. Lihat toleransi resiko. Pahami investasinya seperti apa gitu ya. Nggak ada yang namanya makan ciang gratis. Mau nggak mau tetap harus belajar gitu ya. Tentang investasi. Nah ada sih tadi yang saya bilang. Untuk meminimalisasi effort gitu kan. Buat. Oke lah analisa yang rumpit-rumpit. Jangan di gue deh. Masuk ke mani investasi. Beli reksa dana. Gitu mas. Nah. Strategi atau mindset investasi mas. Khususnya buat kita-kita yang di tahap yang. Maksudnya kalau milenial kan cash flow-nya masih tidak beraturan ya mas. Iya. Nah bagaimana sih saran dari mas. Untuk menyusun atau mau menabung dalam jangka waktu 1-3 tahun. Berapa persennya? Kesempatan yang harus kita iniin gitu ya. Kalau ini memang harus effort ya. Ini harus effort. Harus disiplin gitu ya. Idealnya kan yang namanya investasi itu. Kita investasikan uang yang udah kita alokasikan ya. Yang nggak terpakai buat kebutuhan primer kita gitu ya. Cuman di masa-masa muda kita gitu kan yang cash flow juga masih pas-pasahan gitu ya. Terus juga apa namanya pengeluaran juga masih nggak beraturan. Apalagi anak muda sekarang kan niatnya pengen eksis gitu ya. Sabtu minggu sering ke resto-resto mahal cuman buat foto-foto selfie-selfie pajang di Instagram gitu kan. Akhirnya boncos gitu ya. Itu yang kita harus effort. Jadi dari semua penghasilan kita ya. Effortnya adalah kita harus disiplin. Kita punya rencana apa. Kita butuh duit berapa. Kita harus mulai sisihkan nih dari sekarang gitu ya. Kalau teori dari perencanaan keuangan itu mas itu berbeda-beda sih ya. Buat investasi gitu. Ada yang bilang maksimum 30% lah di investasi gitu. Minimum 10% gitu dari total penghasilan. Itu yang kita harus disiplin tuh. Tiap kali terima gaji, terima penghasilan gitu ya. Tetap atau tidak tetap. Ya kita sisihkanlah sedikit gitu ya. 10% atau 30% gitu ya. Ya itu kita mulai disiplin. Dan sekarang yang namanya investasi itu nggak perlu mahal-mahal kok gitu ya. Kayak di reksadana, 100 ribu aja udah bisa gitu ya. Kita mulai tiap bulan tuh nabung gitu ya. Nabung untuk masa depan kita. Investasi untuk masa depan kita gitu ya. Jadi kita disiplin. Potong. Tiap kali duit itu masuk. Jangan dulu langsung dipakai buat gaya-gayaan gitu ya. Buat ke mal gitu ya. Potong dulu 10% sampai dengan 30%. Seadanya rezeki gitu ya. Mulai kita tabungin gitu kan. Mulai dari tadi insurna investasi yang terpilih lah gitu. Yang udah sesuai dengan profil nasional kita. Tiap bulan kita nabung 10%, 10%, 10% gitu ya. Ya insya Allah dalam waktu yang kita rencanakan itu dana yang kita butuhkan buat kebutuhan kita di masa depan akan tercapai. Seperti itu mas. Jadi memang harus disiplin gitu ya. Iya faktor sekali. Nah kalau tadi kita bicara tentang mensen investasi. Instrumen investasi apa yang cocok untuk kalau millennial. Nah di MNC Trade itu ada, kita kan sudah kerjasama, bisa dilihat di MNC, di MNC Trade itu. Saya ada fokus ke tiga produk ini mas. Nah produknya itu adalah Star Money Market. Di mana Money Market dengan return itu per tahunnya 4,08%. Kemudian yang untuk bagi kita yang misalnya untuk yang seri A, ada Star Seri A Money Market. Dia return per tahunnya itu 3,27%. Nah yang paling cukup fenomenal yang saya lihat adalah, dan ini juga sudah beberapa bulan ini tertinggi gitu. Star Facing Come 2 itu return per tahunnya itu 12,82%. Nah itu sampai mungkin 3 kali atau 4 kali dari bunga deposito. Nah mungkin bisa mas sedikit dijelaskan tentang tiga produk ini termasuk tadi Star Seri A Money Market, terus bedanya dengan Star Money Market apa, kemudian yang Star Facing Come 2 ini yang fenomenal dengan return yang cukup sangat bagus ini, pertahunnya ini itu bagaimana sih, apa namanya, sedikit aja underlyingnya atau bagaimana cara kita tanya. Nah sangat kebetulan sekali gitu ya Mas Wesley menyebutkan tiga, apa namanya, reksarya tersebut. Nah ini sangat cocok dengan bahasan kita tadi gitu ya, apa sih instrumen prestasi yang tadi dibutuhkan gitu ya, sama teman-teman milenial yang lagi membutuhkan instrumen prestasi yang relatif aman gitu ya. Tadi kan juga sudah disampaikan, kalau mau terhindar dari resiko yang terlalu agresif, ya masuknya ke kelas money market, sama ke kelas pendapatan tetap, yang itu udah ada nih di kita produknya, di Star Asset Management dan dijualkan juga sama MNC Asset gitu. Tadi ada, ada apa namanya, dua reksadana pasar uang yang konvensional sama yang syariah gitu ya. Yang kalau reksadana pasar uang itu isinya adalah obligasi yang jatuh tempohnya itu kurang dari satu tahun. Jadi harga itu sudah ditaruh kukulatif dan kita dapat imbalasi dari kuponnya itu gitu ya dan sebagainya di deposito. Imbalasi yang tadi 4% yang Mas Wali sampaikan itu sudah net loh, sudah bebas dari pajak ya. Jadi kalau dibandingkan sama bunga-bunga deposito yang sekarang berapa sih sekitar 3% net itu juga, eh 3% gross itu juga jauh banget gitu. 3%-nya deposito itu masih dipotong pajaknya 20% gitu. Jadi masih pasar uangnya masih lebih bagus. Nah sekarang ada yang memang pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap, apa namanya, Star Fish Income Fund 2 gitu ya. Ini juga salah satu yang performancenya kalau di Star Asset itu kita jagain banget gitu. Uniknya dari Star Fish Income Fund 2 ini adalah kita coba kelola reksadananya dengan strategi Stable Fund gitu ya. Stable Fund artinya kita manage secara aktif dan usahakan agar harga reksadananya, NAV-nya itu relatif naik terus gitu ya, stabil naik terus gitu ya, stabil naik terus. Nah caranya gimana? Caranya dengan kita mengalokasikan hampir 90% ya, itu di obligasi korporasi yang durasinya itu kurang dari 3 tahun lah gitu ya, kurang dari 3 tahun, kebanyakan gitu ya, kurang dari 3 tahun gitu. Nah obligasi korporasi juga itu kita pilihin gitu. Kalau tadi ada investment grade yang triple B minus, kita naikin dikit lah gitu ke single A minus. Jadi secara resiko juga terjaga gitu ya. Dan kita pilihin gitu dari nama-nama yang kita kenal juga cukup baik ya gitu ya. Kayak ada Oki Puff & Paper gitu ya, terus ada Sampurna gitu ya, Senar Mas Mundi Pines dan lainnya gitu ya. Terima kasih.